Baru beberapa bulan dibersihkan, puluhan ton sampah kembali menumpuk di aliran Kalijambe, Bekasi, Jawa Barat. Warga khawatirkan tumpukan sampah akan menyebabkan banjir di musim hujan. Tumpukan sampah terlihat sepanjang lebih dari 500 meter, menutupi aliran Kalijambe jati mulia tambun selatan Bekasi. Bahkan di beberapa lokasi mulai ditumbuhi rumput serta pohon pisang akibat pendangkalan kali. Sampah yang menumpuk merupakan sisa rumah tangga yang dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Warga Bantaran Kali mulai khawatir dengan kondisi kali yang penuh tumpukan sampah. Gorong-gorong di bawah kolong tol Jakarta Cikambek juga ikut tersumbat. Mereka takut kebanjiran jika hujan datang. Ya, jadi di Kalijambe ini permasalahan sampah ini terus berulang setiap tahunnya. Karena di sini ada crossing tol yang mengganggu atau menghambat aliran air. Yang tentu akibatnya bisa menumpuk sampah di sini. Beberapa bulan yang lalu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sudah membersihkan kali ini. Saat itu total 100 truk sampah diangkut. Namun sekarang kondisinya berulang. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan pembersihan tumpukan sampah di Kalijambe. Ari Ridwan melaporkan untuk NET. Aksi penyelamatan tali bendera yang putus saat upacara kemerdekaan kembali terjadi di Nusa Tenggara Timur. Sementara pengelola bandara Domina Edward Osok Sorong dikecam karena takibarkan bendera merah putih saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Takibarkan bendera merah putih saat peringatan ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengelola bandara Domina Edward Osok Sorong, Papua Barat ramai disorot di publik. Foto tadi kibarkannya bendera merah putih pada tiang utama di halaman bandara saat peringatan put proklamasi Republik Indonesia. Peredar di masyarakat. Pas kejadian tersebut, pihak bandara Dio Sorong enggan berkomentar. Inilai sebagai kelalaian fatal, DPRD Kota Sorong pun secara tegas meminta adanya pencobotan peradab jabatan kepala kantor UPBU setempat. Itu kan tiang utama. Kalau di kantor perhubungannya atau di kantor dalam kantor bandaranya itu beda lagi. Tapi di bandara itu, di pusat di kantor bandara yang utama itu udah harus. Mau ada 17-an, mau hari apa, itu udah wajib bandaranya harus bergibar. Sementara penyanyi Edo Kondologit yang juga aktif di dunia politik sampaikan pesan yang berkenaan dengan peringatan kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Semoga kita tetap bersatu, kita tetap kuat, tetap solid, kita hadapi sama-sama pandemi ini dan kita keluar sebagai bangsa pemenang. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka! Insiden tali pengait bendera putus saat detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kembali terjadi. Kali ini terjadi di Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Aksi seorang peserta upacara memanjat diang untuk mengambil tali yang tersangkut di puncak ramai di media sosial. Pria tersebut ternyata seorang kepala urusan desa, Suleman Sayro. Dia memberanikan diri untuk memanjat diang yang terbuat dari bambu. Diang bendera yang licin tidak membuat Suleman putus asa. Dia terus memanjat untuk meraih tali yang kusut. Seorang pria lainnya beberapa kali melemparkan kain untuk mengelap diang bendera agar tidak terlalu licin. Setelah berhasil meraih tali di ujung tiang, Suleman dengan cepat melorot ke bawah dan sudah ditunggu sejumlah orang di pangkal tiang untuk menahan kemiringan akibat berat badannya. Berkat keberanian Suleman Sayro, bendera kembali diikat ke tali oleh para pasukan penggibar bendera. Dan peringatan detik-detik kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia kembali dilanjutkan dengan khidmat. Upacara di lapangan pengadur Rade Desa Ubu Pede, kecamatan Loli, Sumba Barat Nusa Tenggara Timur, setelah 17 Agustus kemarin pun akhirnya bisa berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan untuk NET.